Utusan Kristus Markus 16 at 15 sampai 20 Para murid sangat lamban untuk percaya Dari bacaan hari ini kita melihat bagaimana mereka sulit menerima Kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat Yesus bangkit Mereka tidak menerima pemberitaan Maria Magdalena at 10 sampai 11 Dan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ayat 12 sampai 13 Bandingkan dengan Lukas 24 ayat 13 sampai 35 Sehingga Tuhan Yesus sendiri harus menampakkan diri dan menegur kedegelian hati mereka Ayat 14 Meskipun demikian Tuhan Yesus terus mendorong mereka dengan otoritasnya Untuk menjalankan misi mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya Itulah yang menjadi kekuatan yang mengubah hidup para murid Seperti apakah penyertaan Tuhan Yesus kepada para murid? Ayat 20 Pertama Tuhan Yesus terus bekerja di dalam dan melalui para murid Sehingga berita Injil dapat disebarkan sehingga banyak orang yang bertobat Penyertaan ini secara faktual dinyatakan melalui kehadiran roh kudus dalam hidup orang percaya Kedua firman yang beliau ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh bagi pemberitaan Injil Kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tidak dapat dipantah Ketiga, tanda-tanda yang menyatakan otoritas Kristus memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri Melainkan dengan kuat-kuasa Allah yang dicurahkan bagi mereka Pelbagai tanda zaman yang menyertai para murid dalam ayat 17-18 Itu gambaran yang kerap dipakai orang zaman old Tujuannya mengatakan bahwa keadaan yang kelihatannya berbahaya sebenarnya bisa diatasi Para murid pada zaman now diajak menemukan semangat yang sama dengan tanda-tanda yang ditulis Walaupun tidak perlu sama bentuknya Apa misalnya? Macam-macam Salah satunya ialah tidak perlu merasa dihantui oleh risiko Justru mereka yang berani menghadapi risiko biasanya orang yang sukses Kemudian juga mau berusaha menyampaikan iman dengan cara komunikatif dan mudah diterima Bukankah ini yang dimaksud dengan berbicara bahasa-bahasa baru? Bahkan ular lambang penggoda licik tidak akan berhasil mengalahkan murid yang berani pergi menemukan wilayah-wilayah baru Racun tidak akan mencelakakan lagi Bukan dimaksud murid akan belajar ilmu kebar racun Ini keliru Racun ialah kekuatan perusahaan hidup yang tak selalu kelihatan Yang perlu diwaspadai dan dipunahkan dayanya Juga penyakit yang bila disebutkan justru menggarisbawahi harapan orang akan kesembuhan Akan pertolongan Akan perhatian Kuasa yang sama yang menyertai para murid generasi pertama Juga menyertai setiap generasi Kristen sepanjang zaman Situasi medan perang dalam perjuangan menyebabkan berita injil hingga ke ujung bumi Berubah bahkan cenderung makin sulit Tetapi kuasa Tuhan tidak berubah Maka setiap anak Tuhan yang setia memberikan injil Dapat bahkan harus mengandalkan penyertanya secara penuh Salam dan doa Sugeng Pramono